Pada tahun 1982, Suryo membawa keluarganya ke Lampung, tepatnya ke daerah Pringsewu untuk membuka lahan pertanian. Kala itu, pemerintah memang masih gencar melakukan program transmigrasi atau perpindahan penduduk dari Jawa ke Lampung. Karena Lampung punya lahan kosong yang sangat luas, namun penduduknya masih sangat sedikit. Atas dasar itulah, pemerintah menawarkan pada masyarakat yang ada di Jawa untuk pindah ke Lampung. Banyak orang yang tertarik dengan program itu. Mereka pun berbondong-bondong pindah ke Lampung dan menempati beberapa wilayah di sana, termasuk keluarganya Suryo. Semenjak menikah dengan Injit, kehidupan Suryo di Jawa sangat melarat. Mau makan saja susah, Suryo tak punya lahan apapun di Jawa. Dia kerja sebagai buruh serabutan dan tentu berpenghasilan kecil. Memang, dulunya Suryo punya banyak uang karena dia adalah mantan bandit. Semasa bujangan, Suryo sangat liar dan brutal. Dia sering merampok orang-orang kaya. Suryo juga sempat keluar masuk penjara. Reputasinya sebagai residivis memang tidak diragukan lagi. Dia bahkan pandai menggunakan pistol. Dan seiring waktu berjalan setelah Suryo keluar dari penjara, dia bertemu dengan seorang wanita cantik bernama Injit. Dia adalah anak tunggal dari seorang pengembala kambing. Suryo jatuh cinta pada wanita itu, begitu pun dengan Injit. Lalu mereka menikah dan dikaruniai dua orang anak. Anak pertama diberi nama Bagus dan anak yang kedua seorang perempuan yang diberi nama Tias. Umur mereka berdua hanya terpaut satu tahun. Maka dari itu, Suryo memutuskan untuk ikut program transmigrasi. Ia bawa keluarganya ke Lampung. Kala itu, Bagus sudah berumur 21 tahun, sedangkan Tias 20 tahun. Perjalanan yang mereka tempuh sangatlah jauh. Suryo diberi lahan di daerah bukit, tepatnya di Pringseu. Di sana ada sebuah saung rombeng yang akan jadi tempat tinggal keluarga Suryo. Kondisi saung itu sudah rapuh dan rawan roboh. Maklum, sudah lama sekali tidak ada yang menempatinya. Suryo harus merenovasi gubuk itu sebelum ditempati. Dengan peralatan seadanya, Suryo pun berhasil membuat gubuk itu kokoh kembali. Gubuk itu sangat sederhana. Di belakangnya ada sebuah ruang yang hanya dinaungi atap rumbia, tanpa ada dinding. Nah, ruangan itu dimanfaatkan sebagai dapur. Satu hal yang bikin inggit dan kedua anaknya mengeluh. Ya, soal air. Untuk mandi dan keperluan sehari-hari, mereka harus turun bukit yang jaraknya cukup jauh. Kalau ditempuh jalan kaki, kira-kira 20 menitan baru mereka sampai ke sebuah sumur yang airnya sangat jernih. Sumur itu jadi satu-satunya sumber air bagi para perantau di bukit tersebut. Perlu diketahui, bukan hanya keluarga Suryo saja yang membuka lahan di kawasan itu. Tapi ada sekitar 10 kepala keluarga yang tinggal di bukit tersebut. Jarak dari gubuk ke gubuk lainnya sangat jauh. Jadi mereka jarang sekali berkumpul, walau sesama perantau. Paling kalau kebetulan ketemu di sumur, barulah inggit saling sapa dengan mereka. Suryo diberi lahan yang cukup luas. Ia tanami lahan itu dengan cabai. Ya, alasannya sederhana. Karena cabai ini adalah komoditi yang cepat tumbuh dan cepat menghasilkan uang. Setelah panen, kehidupan keluarga Suryo lumayan membaik. Kebutuhan sehari-hari juga mulai tercukupi dari hasil tanam cabai. Setiap bulannya, Suryo turun bukit untuk menjual hasil panen dan kembali dengan membawa beras dan kebutuhan pokok lainnya. Namun, suatu hari saat Suryo pergi ke pasar untuk menjual hasil panen, ada tiga orang lelaki berbadan besar menghampiri Suryo. Lelaki itu menggunakan jaket kulit, celana levis, dan sepatu pantofel. Suryo dipukul dari belakang sampai tepar. Kemudian, tubuhnya dimasukkan ke dalam mobil kijang jadul. Dan dengan terburu-buru, mobil itu melesat meninggalkan pasar. Semua orang yang menyaksikan kejadian itu sangat ketakutan. Ibu-ibu pasar berteriak minta tolong. Tapi tak ada yang bisa menolong Suryo. Mobil yang menculiknya sudah hilang. Singkat cerita, saat Suryo siuman, dia mendapati tubuhnya diikat pada sebuah tiang. Ikatannya sangat kuat, sehingga Suryo tidak bisa berkutik sama sekali. Dia menggerak-gerakan tubuhnya mencoba untuk melepaskan diri, tapi tidak berhasil. Suryo bingung siapa yang melakukan ini padanya. Apakah masih ada musuh yang dendam pada Suryo? Dia pun mendongakan kepala. Memperhatikan sekeliling. Suryo berada di dalam bekas pabrik gula. Pabrik itu sudah lama sekali tidak beroperasi. Mesin penggiling tebus sudah tampak usang dan berkarat. Dan tak lama kemudian, terdengar langkah kaki komplotan orang yang mendekat. Kini ada 10 orang lelaki berbadan tinggi besar di hadapan Suryo. Siapa kalian? Tanya Suryo. Wajah mereka tampak asing bagi Suryo. Suryo, mantan residivis kelas kakap. Ketua komplotan preman yang dulu sering keluar masuk penjara. Ucap seorang lelaki berambut cepak. Dia menyalakan rokok retek, lalu menghisapnya dalam-dalam. Heh, aku sudah tobat. Lagi pula pemerintah sudah menghukumku. Kalian tidak punya hak melakukan ini padaku. Ucap Suryo. Lepaskan aku sekarang. Aku harus pulang. Anak dan istriku pasti cemas. Sambung Suryo. Seorang lelaki berambut cepak mengeluarkan kertas. Dalam kertas itu terdapat nama-nama orang. Salah satunya adalah Suryo Priyatno. Ini adalah nama-nama preman yang harus kami habisi. Sudah ada lima orang yang kami kirim ke akhirat. Dan namamu ada di list itu. Ucap lelaki berambut cepak. Dia mengeluarkan pistol yang ia selipkan di sela-sela pinggang. Kemudian pistol itu diarahkan ke wajahnya Suryo. Aku sudah tobat. Aku bukan preman lagi. Bentak Suryo. Dia mulai panik. Keringat mengucur di wajahnya. Kami tidak bisa menolak. Setiap nama yang ada di daftar ini harus kami habisi. Kata lelaki tersebut. Ia pun menarik pelatuk pistol. Siap menembak wajah Suryo. Jangan. Ku mohon jangan. Aku punya keluarga. Apapun yang kalian minta akan aku lakukan. Tapi tolong jangan bunuh aku. Kata Suryo. Namun tampaknya lelaki misterius itu tak peduli. Dia tetap akan menembak Suryo. Jangan. Teriak Suryo. Sesaat sebelum pistol itu ditembakkan. Namun bunyi pistol itu malah cekrek. Suryo sudah sangat tegang. Dia bahkan ngos-ngosan. Wajahnya banjir keringat. Si lelaki berambut cepak tertawa terbahak-bahak. Dia sengaja tidak mengisi pistol itu dengan peluru. Entah apa maksudnya. Namun kali ini si lelaki berambut cepak mengeluarkan peluru dari kantongnya. Lalu memasukkannya ke dalam pistol. Kini pistol itu siap untuk ditembakkan. Hei Suryo. Kami tahu betul reputasimu di dunia premanisme. Untuk itu kami menawarkan pekerjaan padamu. Bantu kami menghabisi semua teman-temanmu. Dan kami akan biarkan kau hidup. Jadilah Petrus atau penembak misterius. Bersihkan negara ini dari kecoa. Habisi mereka semua. Dan kalau kau menolak tawaran kami. Maka kau yang akan kami habisi saat ini juga. Kata si lelaki berambut cepak. Dia tahu betul keterampilan Suryo. Iya aku mau. Aku mau bergabung. Kata Suryo. Tapi istri dan anak-anakku gimana? Mereka butuh nafkah. Tanya Suryo. Sudah ku bilang ini adalah pekerjaan. Tentu ada gajinya. Kami akan jamin keluargamu. Mereka tidak akan kelaparan. Kata si lelaki misterius. Tapi ingat Suryo. Jangan coba-coba untuk berhianat. Taruhannya keluargamu. Kalau mau selamat. Kau harus patuh dan taat pada kami. Ucap si lelaki misterius. Suryo pun mengangguk. Keesokan harinya. Suryo pulang. Dia bukan hanya membawa beras. Dan bahan pokok lainnya. Lebih dari itu. Suryo bawa banyak uang. Uang tersebut ia dapatkan dari si lelaki misterius. Ingjit. Aku ada kerjaan baru. Aku titip anak-anak ya. Kata Suryo. Pada istrinya. Kerjaan apa mas? Tanya Ingjit. Dia tampak khawatir. Karena kemarin suaminya tidak pulang. Aku mau jadi karyawan di pabrik gula. Gajinya sangat besar. Kata Suryo. Di mana pabriknya mas? Ingjit kembali bertanya. Di Medan. Ah tapi kau jangan khawatir. Tetaplah tinggal di bukit ini. Setiap bulan aku pasti pulang untuk kirim uang. Kata Suryo. Ia mencoba untuk meyakinkan istrinya itu. Sementara Bagus dan Tia smuping pembicaraan kedua orang tuanya itu. Mereka tidak berkata apa-apa. Keesokan paginya. Suryo bergegas. Dia turun dari bukit membawa tas hitam yang berisi pakaian. Di dalam tas itu juga ada pistol. Suryo punya tugas pertamanya. Yaitu menghabisi preman yang dulu mantan anak buahnya Suryo. Nama preman itu Ucok. Dia masih manggal di pasar yang ada di wilayah Bogor. Mau tidak mau Suryo harus menyeberang pulau. Singkat cerita setibanya di Bogor. Dia langsung mengintai mantan temannya yang saat ini jadi penguasa pasar. Suryo bergerak dengan sangat hati-hati. Dia menyamar menjadi seorang gembel. Suryo sengaja membuat wajahnya kumal. Rambutnya acak-acakan. Dan bajunya compang-camping. Dia masuk ke komplek pasar tradisional. Pasar itu berbentuk gedung yang usang dan bertingkat. Suryo memperhatikan pergerakan preman di pasar tersebut. Targetnya adalah Ucok. Suryo harus mencari keberadaan lelaki tersebut. Kemudian Suryo tiba di lantai tiga. Kebetulan lantai itu kosong melompong. Tidak ada pedagang di sana. Lantai tiga ini digunakan sebagai tempat penyimpanan barang dagangan. Suryo mengintai pergerakan dari atas sana. Selang beberapa saat, Suryo melihat Ucok muncul bersama kawanannya. Ucok menenteng uang hasil malak dari para pedagang. Suryo pun menggelengkan kepala. Dia tak menyangka temannya itu bisa sangat berkuasa di pasar ini. Perlahan, Suryo mengisi pistolnya dengan peluru. Dia juga memasang silencer atau peredam ledakan pada pistolnya agar tidak terdengar oleh orang-orang di pasar. Dengan hati-hati dan penuh ketelitian, Suryo membidik kepala Ucok. Sesaat sebelum melepaskan tembakan, Suryo menarik nafas dalam-dalam. Lalu menghembuskannya. Dia pun melepaskan tembakan. Tembakan itu sama sekali tidak meleset. Ucok tewas seketika. Tubuhnya terkapar. Komplotan preman panik. Mereka menoleh ke segala arah. Sialnya ada yang melihat pergerakan Suryo. Buru-buru, Suryo kabur melompat ke belakang gedung pasar. Anak buahnya Ucok gerak cepat. Mereka lari keluar pasar untuk mengejar Suryo. Sementara itu, Suryo masih lari sekuat tenaga melewati atap-atap ruko. Hingga tibalah dia di sebuah gedung tua yang amat besar. Ia loncat ke dalam gedung itu melalui jendela. Suryo bingung harus lari kemana. Sementara anak buahnya Ucok tahu kalau Suryo ada di dalam gedung itu. Segera, para anak buahnya Ucok masuk ke dalam gedung tersebut. Mereka menaiki tangga. Ada 10 orang anak buahnya Ucok yang mengepung Suryo. Suryo tidak bisa kemana-mana lagi. Dia terjebak. Dengan cepat, Suryo melepaskan tembakan ke para preman itu. 5 orang preman terkapar tewas. Suryo kemudian mengarahkan kembali moncong pistolnya. Tapi, peluru yang ia punya sudah habis. Suryo pun membuang pistol itu. Dia benar-benar terpojok. Komplotan anak buahnya Ucok mengeluarkan senjata tajam. Mereka siap menghabisi Suryo. Serang! Teriak salah seorang preman. Tak ada pilihan lain. Suryo harus melawan mereka dengan tangan kosong. Awalnya, Suryo berhasil menghindar dari senjata tajam. Namun, karena yang menyerangnya keroyokan, Suryo pun kena tusukan di bagian paha. Dia tumbang. Komplotan preman itu tertawa, terbahak-bahak. Suryo meringsut mundur. Pahanya terluka. Dan, sesaat kemudian, terdengar bunyi pistol yang sangat riuh. Komplotan preman itu pun tumbang. Suryo heran siapa yang menembak mereka. Kemudian, Suryo melihat empat orang lelaki berbadan besar berdiri di hadapannya. Ayo, ucap lelaki itu. Suryo pun digotong dan dimasukkan ke dalam mobil. Mobil yang membawa Suryo sempat dikejar dan diserang oleh preman pasar. Untungnya, mobil itu berhasil kabur. Namun, kaca belakangnya pecah karena dilempari batu. Suryo pun berhasil selamat dari kejaran preman yang brutal itu. Dia dibawa oleh lima lelaki yang juga berprofesi sebagai penembak misterius. Entah kemana mereka membawa Suryo. Tak ada yang tahu. Seandainya para penembak misterius itu punya markas, pastilah lokasi markas itu sangat tersembunyi. Setahun lamanya, Suryo menjalani profesi mengerikan itu. Ia berhasil menghabisi nyawa puluhan preman. Kebanyakan preman yang jadi target Suryo adalah jaringannya sendiri. Dia tak peduli walaupun harus berhianat pada teman-temannya itu. Yang penting bagi Suryo adalah keselamatan keluarganya sendiri. Lagi pula, Suryo dapat banyak uang dari pekerjaannya itu. Sudah lama sekali, Suryo tidak menemui keluarganya. Bukannya Suryo tidak mau, tapi dia belum diizinkan oleh organisasinya. Kata mereka, akan sangat berbahaya kalau ada musuh yang tahu tentang keluarga si penembak misterius. Untuk itulah, selama setahun ini, Suryo hanya kirim uang untuk istri dan anak-anaknya yang tinggal di perbukitan. Setiap bulannya, akan ada seseorang yang mengantarkan uang ke keluarganya Suryo. Suryo sangat percaya pada lelaki misterius itu. Sesekali, Suryo menanyakan kabar keluarganya. Dan si lelaki misterius selalu bilang, kalau keluarganya Suryo di Lampung, baik-baik saja, malah tambah sejahtera. Hingga pada suatu hari, pagi itu, Suryo sedang duduk di kontrakannya yang sempit. Dia sedang menyaksikan siaran berita TV. Berita itu menyiarkan korban penembak misterius yang semakin banyak. Tubuh para korban itu dibiarkan tergeletak di jalanan, seperti hewan yang sangat hina. Setiap orang yang menjadi korban, pasti jidatnya ditempeli uang 10 ribu. Uang itu dimaksudkan untuk biaya pemakaman sang korban. Suryo tersenyum tipis. Lama-kelamaan, dia mulai menjiwai pekerjaannya itu. Sesaat kemudian, ada seseorang yang mengetuk pintu. Suryo menoleh ke pintu tersebut. Dia pun perlahan bangkit. Ada amplop di bawah pintu. Suryo mengambil amplop itu, lalu membukanya. Di dalam amplop tersebut, ada secari kertas. Dan di atas kertasnya, ada sebuah nama preman yang harus dihabisi oleh Suryo. Nama preman itu adalah Chodet. Dia seorang anak pang yang kerap kali meresahkan warga. Ada catatan kecil di ujung kertas. Catatan itu memberitahu Suryo kalau Chodet ini bukanlah anak pang sembarangan. Chodet punya ilmu kebal yang membuatnya susah untuk ditembak. Tugas Suryo hanya menangkap preman itu dan membawanya ke markas organisasi. Dalam catatan kecil itu juga ada sebuah foto Chodet yang membuat Suryo kaget bukan main. Foto anak pang itu tak lain adalah si Bagus, anaknya Suryo. Entah bagaimana tadinya, Bagus bisa terjerumus ke dalam dunia premanisme. Penampilan Bagus sangatlah berbeda. Rambutnya dibentuk seperti anak pang. Dia juga ditindik di bagian hidung dan kuping. Suryo tak mungkin salah orang. Bisa jadi Bagus sudah mengganti namanya menjadi Chodet demi menyamarkan identitas. Buru-buru Suryo mengenakan jaket kulitnya. Suryo berangkat menggunakan mobil yang ia sewa. Mobil itu ia ganti plat nomornya agar tidak terdeteksi oleh siapapun. Mobil sedan yang dikendarai Suryo melaju dengan cepat. Mobil itu keluar dari wilayah Jakarta dan masuk ke kawasan Banten. Beberapa jam kemudian, mobil yang dikendarai Suryo berhenti di sebuah bangunan tua. Itu merupakan gudang yang sudah tidak digunakan. Gudangnya sangat usang. Gerbangnya berkarat. Suryo mengisi pistolnya dengan peluru. Suryo masih bingung bagaimana anaknya bisa terjerumus ke dalam pergaulan seperti itu. Kini anaknya sendiri malah jadi target Suryo. Secepat mungkin, dia harus menyelamatkan anaknya agar tidak diburu oleh Petrus lain. Kemudian Suryo mendengar obrolan dari dalam gudang. Ia pun mengintip dari celah lubang pintu. Di sana, ia melihat anaknya dan dua orang lelaki lainnya sedang ngobrol. Penampilan Bagus yang sekarang bernama Codet benar-benar berubah. Dia sepenuhnya sudah jadi anak pang. Suryo menyiapkan pistolnya. Dia pun masuk ke dalam gudang itu lalu menembaki dua temannya Codet. Kedua lelaki itu pun terkapar tewas. Bagus! Bentak Suryo. Bagus terdiam sejenak. Dia pun lari dengan cepat saat tahu kalau itu adalah ayahnya. Suryo berusaha mengejar anaknya sampai keluar dari gudang. Anaknya Suryo masuk ke pemukiman warga. Itu adalah sebuah kontrakan kumuh yang dihuni oleh para buruh. Suryo sempat kesulitan menangkap anaknya itu. Namun pada akhirnya, Suryo berhasil mengejar anaknya. Diam Bagus! Kau dalam bahaya! Kata Suryo. Bagus berontak. Dia malah teriak tak karuhan. Tenang nak! Tenang! Kata Suryo. Ia mencoba untuk menenangkan anaknya. Dan tanpa diduga-duga, muncul segerombolan lelaki berbadan besar yang membawa tali tampar. Mereka langsung mengikat tangan dan kaki Codet lalu memasukkannya ke dalam mobil box. Kerja bagus, Suryo. Ayo, sekarang ikut kami. Kata salah satu lelaki berbadan besar. Mereka itu adalah anggota penembak misterius. Ternyata, mereka tidak membiarkan Suryo beraksi sendirian. Karena mereka tahu kalau Codet ini sangatlah berbahaya. Suryo mulai panik. Tapi dia berusaha untuk tetap tenang. Kemudian, Suryo ikut masuk ke dalam mobil box. Codet digeletakan begitu saja. Dia berteriak. Tapi segera komplotan Petrus itu mengikat mulut Codet. Mobil box melaju sangat cepat. Dan beberapa jam kemudian, mobil itu masuk ke kawasan perhutanan. Itu bukan lagi di Tangerang. Mobil box tersebut berhenti di pinggiran hutan. Codet digotong masuk ke hutan tersebut. Sementara Suryo masih mengikuti dari belakang. Kemudian, mereka berhenti di bawah pohon besar. Bagus alias si Codet dipaksa berlutut. Habisi dia dengan pistol ini. Kata salah seorang Petrus pada Suryo. Ada lima Petrus yang mengawal Codet termasuk si Suryo. Suryo pun menerima pistol tersebut. Pistolnya sudah dibacakan mantra-mantra oleh orang pintar. Orang yang punya ilmu kebal sekalipun akan tewas kalau terkena tembakan pistol tersebut. Ucap rekannya Suryo. Suryo mengarahkan pistol itu pada Codet menggunakan tangan kanan. Sementara tangan kirinya Suryo menggenggam pistol miliknya. Kemudian, tanpa diduga-duga, Suryo malah menembak rekan-rekannya menggunakan dua pistol. Mereka tak sempat melawan. Gerakan Suryo sangat cepat. Komplotan Petrus itu pun terkapar tak bernyawa. Segera, Suryo melepaskan tali yang mengikat tubuh anaknya. Mereka pulang ke Lampung. Suryo sangat prihatin melihat kondisi istrinya yang sangat kurus. Anak keduanya juga yang bernama Tias kondisinya sangat memprihatinkan. Ternyata selama ini, komplotan Petrus itu tidak mengirimkan uang ke keluarganya Suryo. Lahan cabai yang dulu digarap Suryo juga sudah diambil oleh para transmigran lain. Maka dari itu, bagus frustasi. Dia pun menjadi berandalan dan mencuri sana-sini. Suryo sangat marah pada komplotan Petrus itu. Suryo tidak tahu kalau selama ini keluarganya sengsara. Suryo pun berniat untuk membawa keluarganya keluar dari Lampung dan bersembunyi dari kejaran Petrus. Suryo tahu betul kalau saat ini dia dan keluarganya dalam bahaya. Namun, sebelum Suryo berhasil membawa keluarganya keluar dari Lampung, malam itu, bubuk Suryo sudah dikepung oleh komplotan Petrus. Jumlah mereka 10 orang. Ada pistol di tangan mereka. Masuk ke gubuk. Pintas Suryo pada istri dan anak-anaknya. Dia mencoba untuk melindungi keluarganya. Suryo tidak tahu cara melawan mereka semua. Yang Suryo pegang hanya pistol yang tidak ada pelurunya. Namun, sebelum komplotan Petrus itu melesatkan tembakan, tiba-tiba saja tubuh mereka ambruk. Ada sesuatu yang menyerang mereka dengan sangat cepat. Suryo hanya melihat kelebatan hitam saja. Komplotan Petrus itu terkapar, tak bernyawa. Suryo pun kaget. Dia menoleh ke dahan pohon. Di sanalah, Suryo melihat sosok ninja. Sosok itu memegangi samurai. Ia memperhatikan wajah Suryo. Kemudian, ninja itu hilang begitu saja. Seketika, pistol dari tangan Suryo jatuh. Dia ingat pada sebuah nama yang pernah ada dalam daftar target Petrus. Nama itu sangat melegenda di kalangan Petrus dan menjadi buronan paling dicari dan paling berbahaya. Nama dalam daftar itu bukanlah seorang preman atau seorang jawara. Tapi dia adalah seorang ninja yang sangat berbahaya. Namanya Kinan. Wanita itu adalah satu-satunya ninja yang berhianat. Awalnya, dia patuh pada organisasinya. Tapi saat itu, Kinan malah berhianat. Kinan mulai menghabisi rekan-rekannya. Tak cukup sampai di situ. Kinan bahkan kerap kali menghabisi para penembak misterius. Ya, tak salah lagi. Yang barusan menolong Suryo pasti seorang ninja bernama Kinan. Selesai. Terima kasih sudah menyimak cerita mbah. Tunggu cerita-cerita lainnya ya. Tetap sehat dan salam merinding. Setelah Indonesia menyatakan kemerdekaannya pada tahun 1945. Ternyata masih ada wilayah Indonesia yang dikuasai oleh Belanda. Wilayah itu tak lain adalah Irian Barat. Saat itu, Bung Karno pun melancarkan agresi militer yang disebut dengan Tri Komando Rakyat atau Tri Kora. Tujuan agresi militer saat itu adalah merebut kekuasaan Irian Barat dari cengkraman Belanda. Dan untuk mendukung agresi itu, pemerintah membolehkan warga sipil untuk ikut berjuang dengan TNI demi merebut Irian Barat dari Belanda. Saat itu, tak sedikit warga sipil yang ikut berjuang di Irian Barat. Dan Huang Oe adalah salah satu warga sipil yang ikut berjuang di Irian Barat. Huang Oe atau biasa dipanggil dengan sebutan Icad. Dia tinggal di pinggiran Jakarta. Icad sudah berkeluarga dan punya seorang anak perempuan yang saat itu berumur 5 tahun. Sebagai keturunan Tionghoa, Icad terbilang sosok yang religius. Dia sangat taat pada agamanya. Selain itu, Icad juga seorang pekerja keras. Profesinya adalah tukang kuli pikul di pasar dekat rumahnya. Namun ironinya, semakin Icad kerja keras, dia malah semakin miskin. Upah yang Icad terima dari pedagang kian hari kian kecil. Hal ini disebabkan karena kondisi ekonomi Indonesia saat itu sangat buruk sehingga daya beli masyarakat juga berkurang. Belum lagi, Icad ini harus berebut pekerjaan dengan para kuli lainnya. Pendapatan Icad pun semakin hari semakin menipis bahkan tidak cukup untuk kebutuhan keluarganya sehari-hari. Untuk mencukupi kebutuhan keluarganya, Icad pun mencari pekerjaan sampingan. Icad rela menjadi tukang pikul kayu batangan di pabrik dekat pasar. Tugas Icad adalah memikul kayu batangan dari mobil truk dan membawanya ke dalam pabrik. Namun nyatanya menjadi kuli pikul kayu ternyata malah menambah penderitaan si Icad. Beban yang harus ia pikul semakin berat, pundaknya membiru dan lecat. Icad tak mampu lagi untuk pekerja. Upah yang ia terima juga sangat tidak sebanding dengan beban kerjanya. Upah yang ia dapatkan sebagai kuli pikul kayu hanya mampu membayar hutangnya di warung. Dan keluarganya harus berhutang lagi untuk bertahan hidup. Selama dua hari Icad terkapar di dalam rumahnya. Pundak Icad terasa nyeri sekali. Setiap pagi dan malam istrinya dengan telaten mengobati luka di pundaknya Icad dengan obat rempah seadanya. Kartadi yang tak lain adalah rekannya si Icad datang ke rumah untuk menjenguk. Dia membawa setengah kilo jeruk dan beberapa potong roti murahan. Kartadi memang sahabatnya Icad. Malam itu dia membawa kabar gembira buat Icad. Pemerintah sedang membuka lowongan kerja sebagai prajurit untuk dikirim ke Irian Barat. Upahnya juga lumayan besar. Selain itu para prajurit juga dapat jatah beras. Jadi begini Icad selama kita bertugas di Irian Barat keluarga kita akan dikirim beras dan uang setiap bulannya. Begitu katakan tadi. Yang benar kau? Tanya Icad. Iya benar besok mereka akan buka pendaftarannya. Oke kalau begitu aku akan ikut daftar. Jawab Icad. Tapi ingat ya besok kita harus pagi-pagi sekali ke pasar. Karena pasti banyak orang yang mau ikut daftar. Sebenarnya istri Icad tidak mengizinkan suaminya untuk ikut bertempur di Irian Barat. Tapi Icad tidak ada pilihan lain. Keluarganya belangsak. Tak punya apa-apa. Icad harus mendaftar menjadi prajurit agar anak istrinya bisa makan. Keesokan paginya suasana pasar lebih ramai dari biasanya. Ada antrean yang sangat panjang di jalanan. Para lelaki itu berbut ingin bergabung dengan tentara nasional Indonesia. Untung saja Icad dan Kartadi ada di antrean paling depan. Mereka berdua sudah ada di pasar dari sejak jam 3 pagi dan langsung mengambil posisi antrean paling depan. Untuk diterima sebagai prajurit. Mereka berdua harus lolos tes kesehatan dulu. Satu persatu Icad dan Kartadi pun masuk ke dalam ruang dokter. Mereka diperiksa dan untungnya mereka berdua lolos tes kesehatan. Sebelum jam 12 siang pendaftaran sudah ditutup padahal antrean masih sangat panjang. Pemerintah sudah mendapatkan beberapa orang yang cocok untuk ikut bertempur ke Irian Barat. Icad dan Kartadi termasuk dalam daftar perekrutan itu. Tanpa menunggu lama mereka langsung dikasih seragam tentara dan senjata. Tak ada pelatihan khusus bagi mereka yang diterima. Komandan hanya memberitahu bagaimana caranya memasukkan peluru ke dalam senapan dan menembakannya. Dan mereka semua akan dilepas di hutan Irian untuk bertempur. Sebelum berangkat mereka dikasih amplop yang isinya sejumlah uang. Icad dan Kartadi langsung memberikan semua uang itu pada istri mereka. Kamu jangan khawatir aku pasti segera kembali. Kata Icad pada istrinya yang sedang menangis terseduh-seduh. Dia takut kalau suaminya tidak pernah pulang lagi. Namun Icad sebisa mungkin meyakinkan istrinya kalau dia pasti akan pulang dengan selamat. Mereka berpisah di pinggir jalan. Icad yang sudah memakai seragam lengkap kemudian dibawa oleh truk militer. Hari itu juga dia akan terbang ke Irian Barat untuk merebut wilayah itu dari Belanda. Singkat cerita Icad tiba di pangkalan militer Indonesia. Saat itu Indonesia memang punya peralatan perang yang sangat canggih. Dan bisa dibilang paling canggih se-Asia Tenggara. Hal ini berkat Jenderal Nasution yang berhasil melobi Uni Soviet untuk perjanjian jual-beli senjata. Senilai 2,5 miliar dolar Amerika Serikat. Dengan persaratan pembayaran jangka panjang. Indonesia membeli berbagai macam peralatan militer. Antara lain helikopter, pesawat jet, pesawat buru sergap, dan masih banyak lagi. Ya jelas saja negara kita menjadi negara yang sangat kuat pada waktu itu. Agresi militer ke Irian Barat dinamakan Trikora oleh Presiden Soekarno. Untuk tentara yang baru saja tiba di pangkalan mereka harus menginap di sana. Ada petugas yang berjaga 24 jam di pangkalan itu. Mereka bergantian dari waktu ke waktu dan selalu waspada. Karena Belanda bisa menyerang kapanpun. Malam itu Icat tidak bisa tidur. Dia mulai gugup. Icat tidak tahu apa yang akan terjadi padanya nanti. Dia bisa saja mati tertembak peluru musuh di medan perang. Tapi Icat tidak mau mati dulu. Maka sebisa mungkin dia harus bertahan hidup dalam pertumpuran ini. Kesokan paginya semua tentara dibariskan. Mereka dapat sarapan berupa bubur tawar tanpa lauk apapun. Setelah sarapan para tentara itu dibagi menjadi tiga peleton. Yaitu peleton harimau, ular, dan elang. Icat masuk ke peleton elang. Sedangkan Kartadi di peleton harimau. Mereka akan disebar ke berbagai titik untuk melakukan penyerangan terhadap pasukan Belanda yang berjaga di hutan Irian Barat. Kalian datang ke sini untuk mengemban tugas mulia dan suci. Nama kalian akan dicatat oleh sejarah sebagai pahlawan. Maka jangan sekali-kali kalian gentar menghadapi anjing-anjing Belanda itu. Habisi mereka semua. Kata komandan. Tapi kalian harus hati-hati karena di hutan ini banyak sekali ranjau. Mereka menanam bom di rerumputan dan lumpur. Jadi perhatikan langkah kalian. Prajurit itu seling tatap. Mereka mulai cemas. Lantaran kebanyakan dari mereka adalah warga sipil yang menjadi prajurit dadakan. Kalian jangan takut ini adalah tugas mulia bentak komandan. Matanya melotot. Siap komandan. Jawab para prajurit itu serentak. Tak lama kemudian komandan menyuruh ketiga peleton itu untuk berangkat. Setiap peleton dipimpin prajurit senior dan mereka menyebar ke berbagai titik untuk menyergap Belanda. Ican berada di barisan paling belakang. Raut wajahnya ketakutan. Dia selalu memperhatikan sekelilingnya dan tetap waspada. Peleton Ican melewati hutan belantara. Hingga akhirnya mereka tiba di sebuah hutan yang berlumpur. Tiba-tiba saja salah satu prajurit berteriak. Semua orang seketika menghentikan langkahnya dan menoleh pada prajurit itu. Ada apa? Tanya pemimpin peleton. Bukannya menjawab si prajurit malah meringis ketakutan. Wajahnya pucat sekali dan berkeringat. Dia mematung dan tak bisa bergerak sedikit pun. Si pemimpin peleton menyadari hal itu. Anggotanya pasti menginjak ranjau bom. Jangan bergerak dan tetap tenang. Teriak pemimpin peleton. Saya takut pak kata prajurit yang menginjak ranjau. Iya makanya jangan bergerak. Kupintas semuanya menjauh perlahan. Teriak pemimpin peleton. Dan dengan hati-hati mereka pun langsung menjauh dari prajurit yang menginjak ranjau. Lalu saya bagaimana pak? Saya tidak mau mati disini pak. Anak saya masih kecil. Istri saya juga masih muda dan cantik. Teriak prajurit yang menginjak ranjau. Dia hanya bisa mematung karena sekali saja bergerak maka bom yang dia injak akan meledak. Kau jangan khawatir. Aku akan merawat istrimu. Kata salah satu prajurit. Mungkin dia adalah temannya. Tak ada harapan bagi si prajurit untuk selamat. Bom yang diinjaknya punya daya ledak yang cukup besar. Pemimpin peleton meminta anggota yang lain untuk memutar jalan agar terhindar dari ledakan bom. Setelah itu mereka langsung melanjutkan perjalanan. Karena memang sudah tidak ada harapan hidup bagi prajurit yang menginjak bom. Tak lama kemudian setelah peleton menjauh dari prajurit yang menginjak ranjau. Ledakan pun terdengar. Si prajurit itu pasti sudah tewas. Icat semakin ketakutan aja. Hal seperti itu bisa terjadi padanya kapanpun. Hari semakin siang medan yang ditempuh berlumpur. Icat kesulitan melangkah. Dia harus susah payah mencabut kakinya dari dalam lumpur. Selang beberapa saat pemimpin peleton mengacungkan lengannya. Ia memberi isyarat pada anggotanya untuk berhenti. Ada apa pak? Tanya salah seorang prajurit. Pemimpin peleton tidak menjawab. Dia fokus memperhatikan sekelilingnya. Si pemimpin merasa ada yang aneh. Ada banyak jejak sepatu yang mengarah ke selatan. Pemimpin peleton mulai curiga. Jangan-jangan ada tentara Belanda di sekitar sini. Peleton ini kita bagi dua regu. Kata si pemimpin. Kita berpencar lagi pak. Tanya Icat. Iya kalian lihat itu. Pemimpin peleton menunjuk sebuah pohon mahoni yang amat besar. Iya pak. Jawab prajurit serentak. Nanti kita ketemu di pohon itu. Kalian harus pastikan kalau tidak ada Belanda di sekitar sini. Pergerakan mereka menyerupai huruf U dan melaju ke arah yang sama. Sayangnya strategi itu tidak berhasil. Ternyata ada pasukan Belanda yang jumlahnya lebih banyak. Mereka semua bersembunyi di balik semak-semak. Baku tembak pun tak terelakkan. Prajurit Indonesia bersembunyi di balik batang-batang pohon yang rubuh sambil tiarap. Satu persatu prajurit Indonesia gugur. Icat semakin khawatir. Dia terus menembaki Belanda itu. Tapi karena si Icat ini amatir. Tak satu pun peluru yang ia tembakan mengenai musuh. Beberapa saat kemudian semua temannya gugur. Dan hanya Icat yang tersisa. Peluru Icat juga sudah habis. Kini Icat terkepung dan tidak bisa lari kemana-mana. Komandan peleton Belanda memberi aba-aba. Agar anak buahnya berhenti menembak. Icat ditangkap dan menjadi tawanan. Dia diminta untuk menunjukkan persembunyian prajurit Indonesia lainnya. Namun ternyata si Icat ini cerdas. Dia tidak membawa peleton Belanda itu ke pangkalan tentara Indonesia. Tapi malah menyesatkan mereka semua di hutan Irian Barat. Hingga di suatu malam saat para prajurit Belanda itu tertidur. Muncullah dua peleton prajurit Indonesia. Mereka menyergap Belanda dan menghabisinya. Icat pun berhasil diselamatkan. Setahun berlalu akhirnya operasi Trikora membuahkan hasil. Irian Barat berhasil dikuasai Indonesia. Prajurit yang masih selamat dipulangkan ke kampungnya masing-masing termasuk si Icat. Tubuh Icat sangat kurus. Banyak sekali pengalaman berharga selama ia berjuang di Irian Barat. Dalam operasi Trikora itu Icat berhasil menembak tentara Belanda dan ikut menyerbu ke pangkalan militernya. Namun ada kabar buruk dari Kartadi. Sahabatnya Icat itu gugur di medan perang. Singkat cerita Icat pun mendarat di kampung halaman. Istri dan anaknya menyambut dengan suka cita. Selama Icat pergi keluarga kecilnya itu tidak sengsara. Karena uang gaji dan beras selalu dikirimkan pemerintah pada keluarganya Icat. Tahun demi tahun berganti. Pasca menjadi prajurit Trikora Icat kembali jatuh miskin. Dia melakoni profesinya yang dulu. Yaitu tukang kulipikul di pasar. Dan jelas aja penghasilannya sangat minim. Icat merasa semakin dia kerja keras malah semakin miskin. Suatu ketika saat Icat sedang bengong di pasar yang becek. Tiba-tiba ada tiga orang lelaki berbadan besar menghampiri si Icat. Mereka semua mengenakan jaket kulit warna coklat dan kacamata hitam. Kau yang bernama Icat? Betul pak. Jawab Icat sambil berdiri. Mantan prajurit Trikora ya? Tanya lelaki itu. Iya betul pak. Jawab Icat. Mari ikut kami. Ada pekerjaan yang mau kami tawarkan padamu. Kata si lelaki itu. Dengan ragu Icat mengikuti tiga lelaki tersebut. Mereka membawa Icat masuk ke dalam mobil. Dan di dalam mobil itulah Icat mendapat tawaran pekerjaan. Di negara kita ini banyak sekali garong. Kau tahu garong? Tanya lelaki berbadan besar. Icat mengelengkan kepala. Garong itu preman. Dan Jakarta sarangnya. Apalagi di Tanah Abang dan Tanjung Priuk. Banyak pedagang kecil diperas. Perampokan di mana-mana. Belum lagi bajing loncat yang menjarah truk-truk pembawa barang di Tanjung Priuk. Mereka itu sampah negara dan harus dibasmi Icat. Kata lelaki berbadan besar. Icat belum sempat menanyakan siapa nama lelaki itu. Iya pak saya paham. Lalu apa pekerjaan yang bapak tawarkan pada saya? Tanya Icat. Kau bakal jadi petugas operasi penanggulangan kejahatan di Jakarta. Ini adalah perintah presiden. Biar negara kita aman. Jawab si lelaki itu. Wah saya mau pak. Kata Icat. Dia sangat senang mendengar tawaran itu. Langsung terbayang dalam benak Icat bahwa dia akan berseragam lagi. Dan tentunya disegani oleh masyarakat. Nah kalau kau mau. Besok ku jemput lagi di pasar ini. Aku punya misi pertama buatmu. Oh iya dan uang ini tolong diterima. Anggap ini adalah gaji pertamamu. Si lelaki memberikan amplop coklat kepada Icat. Jelas saja Icat sangat senang menerima amplop itu. Baik pak. Besok saya akan tunggu bapak di pasar ini. Kata Icat dia pun keluar dari dalam mobil. Icat langsung pulang dengan perasaan bahagia. Dia tidak sabar ingin memberitahu kabar baik ini pada istrinya. Dan sesampainya di rumah setelah Icat memberitahu kabar gembira itu. Istrinya Icat malah melamun. Dia takut terjadi apa-apa pada suaminya. Menurutku kokoh kerja di pasar saja. Aku tahu kok pekerjaan yang mereka tawarkan sangat berbahaya kok. Kata istrinya Icat. Kamu jangan khawatir. Aku sudah biasa menangani pekerjaan seperti ini. Dulu kan aku pernah jadi prajurit Trikora. Jawab Icat. Dia ingin meyakinkan istrinya. Icat tidak bisa dilarang. Dia tetap akan melakoni pekerjaan yang ditawarkan lelaki misterius di pasar itu. Kesokan harinya pagi-pagi sekali Icat sudah standby di pasar. Dia menggendong tas yang berisi pakaian dan bekal makanan. Dari kejauhan akhirnya Icat melihat sebuah mobil yang mendekat ke arahnya. Itu adalah mobil para lelaki bertubuh besar. Tak lama kemudian mobil itu berhenti tepat di depan Icat. Pintu mobil pun terbuka. Icat masuk ke dalam mobil itu dan dengan cepat mobil tersebut langsung meninggalkan pasar. Pegang ini. Lelaki bertubuh besar itu memberikan Icat sebuah pistol. Siapa? Kata Icat sambil memasukkan pistol itu ke dalam tasnya. Dia sudah biasa memegang senjata. Jadi benda itu tidak asing lagi bagi Icat. Kau punya misi hari ini. Dengarkan aku. Di pasar tanah abang ada seorang preman kelas kakap yang sering meresahkan para pedagang. Dia memeras para pedagang dan melakukan kekerasan. Tugas kau sederhana. Sergap dia dan kalau perlu langsung tembak mati saja. Kata lelaki itu. Apa hanya aku sendiri yang akan menangani preman itu? Tanya Icat. Nanti ada dua orang lainnya yang akan gabung bersamamu. Kata si lelaki. Dua jam kemudian mereka akhirnya tiba di pasar tanah abang. Saat itu pasar sedang ramai pengunjung. Ini bukan pertama kalinya Icat ke tanah abang. Dulu semasa bujang dia pernah bekerja di pasar tanah abang sebagai kulipikul. Icat sudah hafal seluk beluk pasar ini. Mobil yang membawa Icat berhenti di pinggir jalan. Ada dua orang lelaki yang dari tadi menunggu kedatangan Icat. Icat pun turun. Dia bersama kedua rekannya langsung masuk ke dalam pasar tanah abang. Tak ada rasa takut sedikit pun dalam diri Icat. Icat pernah ditawan Belanda dan hampir mati di pertempuran. Jadi bagi Icat urusan preman pasar ini adalah perkara kecil. Apalagi dia sudah dibekali pistol. Instruksi atasan Icat sudah jelas. Perman itu harus mati. Kau sudah tahu kita berhadapan dengan siapa? Tanya rekannya Icat. Belum jawab Icat. Mereka terus masuk ke dalam pasar. Melintasi kerumunan orang yang sedang melakukan transaksi jual beli. Namanya Alex Gobert. Selain bengis dia juga sakti. Tubuhnya kebal peluru dan senjata tajam. Kata rekannya Icat. Hah kebal peluru? Icat kaget. Karena baru kali ini dia dengar ada orang yang tubuhnya kebal seperti gatot kaca. Iya dia punya ilmu hitam. Selain itu anak buahnya juga banyak. Katar kanya Icat. Lalu bagaimana kita bisa melumpuhkan Alex Gobert? Tanya Icat. Tenang saja kami sudah tahu kelemahannya. Ilmu hitam Alex Gobert terletak pada kalung yang selalu ia gunakan. Kita ringkus dia dan cabut kalungnya. Lalu kita tembak kepalanya. Jawab rekannya Icat. Mereka akhirnya tiba di sebuah ruko yang tampak tak berpenghuni. Tepat di atas ruko itu ada sebuah tulisan menggunakan bahasa Mandarin yang entah apa artinya. Kau lihat itu? Tunjuk salah satu rekan Icat pada tulisan Mandarin. Icat mengangguk. Padahal pemerintah sudah melarang tulisan Mandarin. Tapi bajingan itu sepertinya menentang kebijakan pemerintah. Asal teman-teman tahu ya pada zaman Orba tulisan-tulisan Mandarin itu dilarang. Makanya tidak boleh ditempel di toko-toko, di jalan, atau dimanapun. Barulah pas zaman Gusdur semua agama dibolehkan untuk mengekspresikan budayanya masing-masing. Termasuk menempelkan huruf-huruf Mandarin di toko-toko. Baik kembali ke ceritanya Icat. Icat dan kedua rekannya berdiri di samping ruko. Mereka sudah memegang senjata dan tetap siaga. Icat mengintip ke dalam ruko dan ternyata ada tiga orang yang berjaga. Ia juga melihat ada anak tangga yang menjulur ke lantai dua. Pasti Alex Gobert sedang berada di lantai dua. Kita langsung habisi mereka bertiga. Kata Icat. Dua rekannya mengangguk. Buru-buru mereka masuk ke dalam ruko itu dan langsung menembak tiga preman tepat di kepala mereka. Suara tembakan itu pasti terdengar ke lantai dua. Icat dan dua rekannya siap siaga di bawah anak tangga. Mereka akan menembak siapapun yang muncul dari tangga itu. Terdengar suara sepatu menuruni tangga. Icat sudah siap menembak orang-orang itu. Ketika mereka muncul, Icat dan dua rekannya langsung menghujani mereka dengan tembakan. Tak ada satupun yang bisa selamat. Mereka semua tewas. Darah berlumuran di atas anak tangga. Setelah dirasa aman, Icat dan kedua rekannya langsung naik ke lantai dua. Namun ternyata tidak ada siapa-siapa di sana. Hanya ada sofa, kartu remi, dan beberapa botol minuman keras. Mereka bertiga tetap berhati-hati sambil memeriksa sekeliling ruangan. Ternyata ada anak tangga lagi. Mungkin saja Alex Gobert ada di lantai tiga. Mereka pun naik ke lantai tiga. Dan di sanalah mereka bertemu dengan lelaki yang bernama Alex Gobert. Dia sedang duduk di atas sofa sambil merokok cerutu. Rambutnya panjang sebahu. Kedua matanya sendu. Ia tampak santai dan tidak menunjukkan rasa takut sama sekali. Ini hari keberuntunganku. Karena aku akan membunuh tiga tikus sekaligus. Kata Alex Gobert. Icat dan dua temannya tidak menghiraukan perkataan preman itu. Dan langsung menghampiri Alex Gobert. Mereka harus mencabut kalung yang dikenakan si preman. Tampaknya Alex Gobert tidak butuh senjata untuk melawan mereka bertiga. Dia sudah biasa melawan para penembak misterius. Semua orang yang pernah berhadapan dengan Alex Gobert pasti mati. Dan lelaki sakti itu tak butuh senjata untuk membunuh para penembak misterius. Rekan Icat berusaha untuk merenggut kalung yang digunakan Alex Gobert. Namun sebelum dia menyentuh lehernya Alex Gobert hanya butuh sekali kepretan saja. Rekan Icat langsung mental. Bahkan pipinya melepuh kena kepretan tangan Alex Gobert. Dia benar-benar bukan orang sembarangan. Alex Gobert punya ilmu hitam yang sangat tinggi. Sehingga orang-orang di pasar tanah abang takut pada lelaki itu. Icat melesatkan tembakan tepat di kepala Alex Gobert. Tapi si preman tak terluka sedikitpun. Dia malah ketawa terbahak-bahak sambil menghampiri rekan Icat yang sedang terkapar tak berdaya. Lalu Alex Gobert menginjak kepala si lelaki itu sampai patah. Rekan Icat pun tewas seketika. Kini Alex Gobert hanya tinggal membunuh dua orang lagi. Icat dan kedua rekannya terus menembaki Alex Gobert. Tapi tetap saja si preman tak terluka sedikitpun. Lalu preman itu mencekik leher Icat dan melemparkannya ke sudut ruangan. Icat meringis kesakitan. Kulit lehernya melepuh. Perman itu benar-benar sakti. Setelah melempar Icat, dia langsung menendang rekannya Icat sampai jatuh ke lantai bawah. Tubuhnya menggelinding dari atas anak tangga. Tak lama kemudian Alex Gobert menghampiri Icat yang sedang sibuk mengisi peluru. Si preman mencekik leher Icat. Icat mengamuk. Tapi cekikannya itu sangat kuat. Tangan kiri Icat masih memegang pistol. Ada sebutir peluru di dalam pistolnya. Sementara tangan kanan Icat menggapai-gapai leher Alex Gobert. Untungnya sebelum Icat kehabisan nafas, dia berhasil merenggut kalung Alex Gobert. Kalung itu pun putus. Segera Icat menembakkan peluru terakhirnya tepat di kening Alex Gobert. Peluru itu berhasil menembus kepala si preman. Dan seketika dia terkapar tewas. Icat masih ngos-ngosan. Hampir saja dia tewas karena kehabisan nafas. Icat berhasil membunuh si preman. Dan dia pulang bersama seorang rekannya yang masih bertahan hidup. Misi pertamanya sukses besar. Icat mendapat bayaran yang cukup tinggi karena telah berhasil membunuh preman kelas kakap di Tanah Abang. Ia semakin menyukai pekerjaan itu. Setiap minggunya Icat sukses membasmi para preman yang berkeliaran di Jakarta. Terutama di Tanah Abang dan Tanjung Priuk. Reputasi Icat semakin meroket. Dia pun disegani oleh rekan seprofesinya. Selesai. Demikianlah kisah seorang penembak misterius atau Petrus. Saat itu banyak sekali pro kontra soal keberadaan Petrus di Indonesia. Ada kalangan yang mendukung aksi ini. Namun banyak juga yang menentang dengan dalih hak asasi manusia. Kalau menurut kalian bagaimana? Tulis komentar kalian ya. Sekian dari mbah. Tunggu cerita-cerita lainnya. Tetap sehat dan salam merinding. Terima kasih telah menonton.